Ganja adalah tanaman perdu, daunnya menyerupai daun singkong dengan tepi bergerigi dan berbulu halus. Ganja terdiri dari 3 varietas yang berbeda, yaitu kanabis sativa, kanabis indica, dan kanabis ruderalis. Secara garis besar, 2 kandungan yang dimiliki tanaman kanabis yaitu delta 9 tetrahidrokanabinol atau THC, dan kanabidiol atau CBD. Dua senyawa ini yang dipercaya dengan pengaturan yang tepat dapat dikembangkan untuk kepentingan medis. Saat masuk ke tubuh, CBD dan THC sama-sama memengaruhi sistem endokanabinoid. Sistem endokanabinoid sangat kompleks. Peneliti melihat indikasi sistem ini terkait dengan proses kerja di otak, nafsu makan, tidur, suasana hati, dan kesuburan. Meski sama-sama bekerja di reseptor otak, CBD tidak memabukan karena bersifat non-psikoaktif. Sedangkan THC bisa memabukan. Efek psikoaktif pada THC inilah yang membuat ganja dianggap zat candu dan bagian dari narkotika yang dilerang di sejumlah negara. Terlalu banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh ganja, sudah banyak jurnal. Dan kita tidak usah membohongi publik bahwa manfaat itu jauh lebih banyak. Ganja medis ini sudah diekstrak sebagai minyak. Dan minyak ini bisa digunakan dari diminum atau dioles pada luka, katakanlah luka diabetes atau luka-luka lain. Dan pada saat kita mengonsumsi ganja, ada reseptor-reseptor di dalam mulut kita dan dia akan langsung mengantarkan zat aktif daripada kanabinoid tadi menuju kepada target organ mana yang mau dituju. Contohnya, kita bisa menggunakan gangguan seperti mual. Mual ini bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki gangguan kanker mungkin sebagai efek samping daripada kemoterapi. Kemudian untuk kanker itu sendiri, ganja memiliki sifat anti-tumor dan anti-kanser dan bahkan anti-metastase dan juga anti-inflamasi atau anti-nyeri alami. Seperti kita ketahui, penderita kanker stadium lanjut akan menggunakan obat morfin. Dan morfin jauh lebih berbahaya. Tetapi morfin saja bisa dilegalkan untuk penggunaan medis. So, apa salahnya yang ganja medis? Kemudian banyak penyakit-penyakit lain yang hingga saat ini belum ada obatnya yaitu untuk epilepsi, untuk Parkinson, untuk autism, untuk gangguan syaraf lainnya yang menyebabkan gangguan otak, yang ada gejala kejang-kejangnya. Sebenarnya itu tidak ada yang sebaik ganja bisa mengobati minyak ganja. Informasi tentang ganja telah berselioran di harian kompas sejak tahun 1965. Kasus penyelundupan ganja marak diberitakan. Modusnya beragam, termasuk yang diselipkan pada rokok kretek dan roti tawar. Penanaman ganja juga ditemukan aparat di banyak tempat. Kejadian ini berlangsung sejak 1960-an. Indonesia baru menyatakan ganja sebagai tanaman ilegal melalui Undang-Undang RI No. 8 tahun 1976 saat Presiden Soeharto meratifikasi peraturan dari Konvensi Tunggal Narkotika PBB. Aturan yang kemudian menjadi UU Narkotika No. 22 tahun 1997 ini kembali berubah menjadi UU Narkotika No. 35 tahun 2009. Semuanya tegas menyatakan ganja sebagai barang terlarang. Narkotika golongan satu yang dianggap memiliki tingkat bahaya dan daya adiktif paling tinggi. Namun dikeluarkannya ganja dari golongan empat Konvensi Tunggal Narkotika 1961 oleh Komisi PBB untuk narkotika membuat wacana penggunaan ganja untuk medis mengemuka. Nah, jadi sediaan narkotika untuk medis itu hal yang lumrah dalam dunia medis internasional. Selama sediaan narkotika itu melalui proses yang benar. Yang menjadi permasalahan adalah dengan alasan untuk pengobatan yang bersangkutan orang menanam narkotika. Menanam sendiri di rumahnya atau dengan alasan untuk pengobatan narkotika ternyata tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk rekreasional. Orang ngomongnya untuk sediaan medis sebetulnya untuk kepentingan pengobatan. Sebenarnya tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah merubah pandangan. Pandangan masyarakat Indonesia tentang narkotika. Jadi mereka ada sekelompok gerakan memang di misalnya saat ini yang ingin ganja itu boleh untuk rekreasi. Sebenarnya kalau kita ingin bicara ganja untuk medis itu bukan sama dengan ganja untuk rekreasi. Karena ganja untuk rekreasi pasti dipakai seperti rokok. Dan pada saat rokok itu terbakar, jika ada kandungan THC, tetrahidrokanabinoid di situ, kita akan fly. Kalau ganja ini digunakan untuk kepentingan medis, dia akan legal untuk hanya diresepkan oleh dokter. Tidak bisa digunakan oleh semua orang yang ingin sehat dan menanam sendiri. Tentunya hal itu akan dilarang. Jadi artinya kita tidak bisa semena-mena hanya dengan melegalkan ganja medis dan dianggap semua orang bisa menggunakan sesuka-sukanya. Jadi tentunya penggunaan ini tetap diawasi oleh dokter. Dan dokter yang meresepkannya pun pasti memiliki sertifikasi khusus kapan dia bisa meresepkan ganja medis untuk pasiennya. Setiap narkotika untuk medis, apakah ganja atau lain, itu harus sesuai dengan kategori dan golongannya. Yang kepentingan medis itu, kalau tidak salah, ya kalau di Indonesia golongan tiga. Tiga atau empat. Pertanyaannya, di Indonesia ganja itu golongan apa? Ganja golongan? Nah, paham kan? Jadi bukan kita yang membuat aturan. Penggolongan itu adalah kesepakatan bangsa ini. Kalau ada ganja yang bisa masuk golongan tiga, golongan empat, kita akan open horizon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!